Intro Selamat sore, kasus bayi keluarga miskin meninggal akibat terlambat mendapat pertolongan medis kembali terulang. Tragedi kemanusiaan ini terjadi justru di saat pemerintah gemar menjanjikan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Saya Taufik Iman Syah, inilah redaksi suara selengkapnya. Pembunuhan sadis yang dialami bocah 3 tahun oleh tetangganya sendiri mengusik pertanyaan, mengapa seseorang bisa begitu tega melampiaskan dendam kepada seorang balita. Ternyata pelaku kejahatan selalu mencari celah dengan mengincar objek yang paling lemah, yaitu anak-anak. Berikut laporan khas redaksi. Pembunuhan sadis yang menimpa balita malang Fahri Husaini Romadon tentu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Bocah 3,5 tahun ini tewas di tangan tetangganya sendiri SH dengan cara dianiaya dan kemudian disemen menjadi patung. Sebenarnya bukan Fahri yang diinjar SH, ia justru menjadi objek kekesalan SH yang sakit hati kepada ayah Fahri. Berarti kamu sakit hati. Kasus serupa juga pernah terjadi di Jatinegara Jakarta Timur akhir tahun lalu. Seorang ibu dan anaknya dibunuh oleh dua mantan karyawannya. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati setelah ayah korban memecatnya. Kedua korban dibunuh dengan cara tragis, penuh luka tusukan. Akibat dendam dengan ayah korban, anak seringkali menjadi sasaran empuk pelaku untuk melampiaskan sakit hati dan kemarahan. Anak dinilai sebagai objek yang paling lemah. Ketika dua orang dewasa yang setara berkonflik dan kemudian posisi konfliknya tidak seimbang, objek pelampiasan untuk melarikan dari konflik yang sebenarnya yang paling kemungkinan itu kalau tidak perempuan ya anak. Pembunuhan yang menargetkan anak yang tidak bersalah menjadi kasus menyimpang segi mental dan nilai-nilai sosial si pelaku. Pelaku melakukan tindakan kejahatan ini secara sadar. Tingkat kehidupan masyarakat itu juga merupakan cerminan. Minimnya pendidikan dan konflik sosial yang tinggi menjadi beberapa faktor tindak kejahatan terjadi. Sosialisasi dengan menjalin komunikasi dengan baik antara lingkungan sekitar menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi konflik. Tim Liputan, Trump setuju.